Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Joss Grab Nursery Pada video kali ini saya akan Melakukan perawatan di kebun Joss Grab Nursery lokasi 2 atau sawah Anggur Mina Sekaligus update beberapa Pohon Anggur yang saya tanam di tempat ini Kita masuk ke dalam Untuk yang ini varian Livia Saya tanam di Penderback 50 liter Ini rencana akan kita pindahkan Karena ini varian ini tidak kuat Terhadap gempuran hujan Terpaksa saya masukkan ke greenhouse ini Sambil menunggu greenhouse di Di sebelah sana kita buat Kemudian ini varian Nanjelika Sama Kita lihat seperti ini ya Cukup berdekatan karena nantinya Kita akan pindahkan untuk pohon ini Ini varian Goswi Kemudian ini varian Senator Coba kita buahkan ini Ini sudah berbuah dua kali Tapi ini untuk pembuhan ketiga Karena dulu batang primernya Kita remajakan di sini Ini senator ya Kemudian untuk yang sebelah sini Varian Livia Kalau ini memang kita taruh di tempat ini Tidak kita pindahkan Kemudian di sebelah sini Ada varian Taldun Itu varian Baikonurnyu Ketika berbunga terkena trip nih Jadi agak burik buahnya Tapi cukup besar untuk varian ini Kalau ini sangat gencah untuk Baikonurnyu ini Kemudian ini varian Memory of Smell Kita coba buahkan perdana Dengan potes pucuk Untuk varian Memory of Smell Ini varian Goswi Sudah bawa bunga ya Untuk varian Goswi Kita buahkan ini Untuk varian Goswi yang ini Kemudian ini varian Dubois Skipping Lanjut ke sini Kalau ini Masih kecil Frag Renrose Ini bibitnya dari Mas Robi White Garden Dan Bekasi ya Baru satu bulan Usia tanamnya Di Penterbek 100 liter Kita lihat nanti perkembangannya Untuk varian ini Menurut keterangan Mas Robi Ini cukup bagus juga Seperti Jupiter Jadi kita Lihat nanti perkembangannya Di tempat ini Apakah ini bisa dibuahkan Terus menerus Seperti varian Jupiter Nanti akan kita coba Kemudian yang sebelah sini Nah ini Hipot 100 liter Varian Taldun Ini Usianya sekitar 4 bulan Kita akan buahkan Pertama Jadi ini Pemangkasan pertama Dan ini sudah terlihat Membawa klaster bunga Dan bagusnya varian ini Atau seluruh pohon Anggur di tempat ini Hijau scrap lokasi 2 ini Kita buahkan Tanpa aplikasi pupuk Beneratif Jadi saya mencoba Menggunakan POC dari urin kelinci Dan PSB POC kita kotorkan PSB kita sprykan ke daunnya Seminggu sekali Untuk POC nya PSB nya 3 hari sekali Jupiter Kelihatan mbak bunga sudah Ini Halloween Kita sedang Meremajakan sekunder ya Kita pangkas primernya Untuk Halloween Sedangkan di sebelah sini Ada varian Ninel Ini tanpa greenhouse Kalau tanpa greenhouse Di musim hujan Seperti ini Kalau kita tidak terlalu Rajin nyemprotnya Dapat dipastikan Terserang gamur Meskipun ini tidak Parah ya Ini varian Ninel Ini juga sama Kita buahkan Tanpa aplikasi pupuk Generatif Pohonnya di sebelah sini Cukup besar Untuk varian Ninel Jadi untuk membesarkan Batang primer Pohon anggur itu mudah Untuknya cuma Rambatkan ke para-para Dan liarkan Seperti itu Otomatis primernya Akan besar Nah ini varian Jupiter On road ya Akan saya buat Double cordon Dua sekunder Ke kiri dan ke kanan Jadi untuk membuat Double cordon Dua sekunder Kawan-kawan Bisa melakukan Dengan beberapa cara Cara yang pertama Adalah primer Kita tumbuhkan Kita rambatkan Ke para-para Kurang lebih 70 cm Lalu kita penggal di sini Kita pecahkan Dua boot teratas Untuk menjadi Sekunder Ke kiri dan ke kanan Atau Seperti ini yang saya lakukan Ini tidak dipangkas Primer kita belokkan Ke kiri Ke sana Dan tunas air yang ini Saya menggunakan tunas air ya Untuk membedukan sekundernya Ini kita belokkan ke kanan Lalu seluruh tunas air Kita biarkan Nanti kita akan seleksi Tunas air yang pertumbuhannya Bigor atau bagus Kita jadikan cabang tersier Untuk tunas air yang tertinggal Kita buang Ini yang sudah kita buang Jadi ini beberapa tunas air Yang pertumbuhannya jelek Kita buang Yang bagus kita jadikan Tersier Untuk nantinya kita pangkas Sebagai cabang pembuahan Warian Jupiter Sama di seperti ini Kalau ini susulan Belum lama Juga cukup diger ini On road juga ya ini Jadi bukan hasil crafting Dan di grounding Tanpa greenhouse Cukup bagus juga Pertumbuhannya Ini pun sama Ini pun sama Ini juga on road Ini di video sebelumnya Pohon ini baru Kurang lebih 1 meter Ini hasil on road Tanpa grafting Dan sudah bagus Dan sudah bagus Pertumbuhannya Untuk varian Jupiter Ini yang menggunakan Rostock Import Batang bawahnya Kalah Dan juga sudah Sangat Bigor Kita ke sebelah Sana Ini varian Nilaria Sedang kita pangkas Dengan potes kucuk Untuk kita buahkan Semua tanpa greenhouse Untuk yang disini Kalau ini varian Saya ini Juga sama Ini sudah berbuah 2 kali Ini akan kita buahkan kembali Namun kali ini Saya menggunakan potes kucuk Di tempat ini Karena hujan terus-menerus Di Poro Kerto ini Hampir di Boleh dibilang Hujan hampir setiap hari Jadi kalau Kita menggunakan Metode kuning Tidak tepat Memangkas anggur Di musim hujan Ini varian Akademik Sudah Peraisan Iya Ini akademik Sudah bagus Buahnya Untuk varian Akademik ini Pembuahan keempat Untuk varian akademik Ini varian Efres Sedang berbunga Cukup banyak Bunganya untuk Varian Efres ini Ini juga ada bunganya Dan ini pohonnya Sudah berumur Tiga tahun lebih Untuk pohon varian Efres ini Sampai Buah sekali Tadinya pohon ini Kita rambatkan Dengan sistem Release Selalu kita Rubah menjadi Sistem para-para Jadi kalau Kawan-kawan yang Melihat video Sebelumnya Ini bekas Cabang-cabang Tersier Yang pembuahan Yang dulu Kita pangkas Ini sama Ini Sama ya Jadi kita Rubah Rambatannya Dengan Sistem para-para Karena Curah hujan Cukup tinggi Jadi untuk Sistem release Rentan terserang Jamur Jika tanpa Menggunakan Greenhouse Jadi saya memilih Merubah rambatan Dengan sistem Para-para Ini sama Jika sedang Kita pangkas Pembuahan Cukup panjang Untuk varian Efres ini Kita pangkas Di atas 20 Di 24 Jadi yang ini 20 19 18 Kita Tumbuhkan Di sana Untuk yang sebelah Sini sudah Keluar bunga Cukup bagus Untuk gimana Efres Sebelah sini Varian Ilaria Ini juga Kita Sedang Buahkan Jadi Kita Menggunakan Potes Pucuk Untuk Membuahkan Anggur Di tempat Terbuka Seperti ini Di musim hujan Di sebelah Sana ada Heliodor Ada Jubil Ini Jubil Masih Cukup Kuat Terhadap Jamur Lalu Di sebelah Sini Ada Varian Harol Kalau Ini Sudah Berbuah Berkali-kali Tidak Bisa Dihitung Karena Ini Pohonnya Sudah Sangat Besar Usianya Sudah Sudah Tiga Tahun Sudah Varian Harol Sudah Sangat Berkayu Dulu Juga Kita Bikin Trellis Sekarang Kita Rubah Menjadi Parah Parah Kenapa Saya Rubah Menjadi Parah Parah Karena Sistem Rambatan Ini Menurut Saya Lebih Efektif Untuk Kita Terapkan Di Tempat Terbuka Karena Tanaman Lebih Aman Dari Serangan Jamur Meskipun Perawatan Tetap Harus Dilakukan Baik Onur New Ini Ilaria Lagi Jadi Disini Saya Kembangkan Beberapa Varian Di Tempat Terbuka Ini Sekaligus Untuk Menguji Ketangguhannya Ini Average Disebelah Sana Juga Average Kita Kesebelah Sini Nah Ini Untuk Blok Sini Secara Keseluruhan Jupiter Jadi Untuk Di Blok Sini Saya Kembangkan Jupiter Dan Keseluruhannya On road Tanpa Rostok Cukup Bagus Pertumbuhannya Ini Sedang Tahap Pembentukan Cabang Seperti Ini Jadi Kita Belum Buahkan Seluruh Tunas air Kita Pelihara Nanti Tunas air Yang Pertumbuhannya Tidak Vigor Kita Seleksi Untuk Kita Buang Jadi Seiring Berjalannya Waktu Maka Tunas air Yang kita Pelihara Semuanya Ini Tidak Semuanya Vigor Jadi Ada Beberapa Tunas air Yang memang Pertumbuhannya Lambat Atau Tertinggal Nanti Kita Buang Seperti Ini Ini Primer Ini Dari Bawah Ya Karena Ini On road Naik Ke Atas Jadi Oh Ya Ada yang Teman-teman Nanya Perlukah Tunas air Dirawat Di cabang Primer Ini Sebaiknya Dibuang Atau Dipelihara Kalau di saya Saya buang Tetapi Daun-daun Yang ada Di batang Primer Ini Tidak Kita Buang Biarkan Sampai Menua Kering Dan Jatuh Sendiri Sedangkan Setelah Sampai Di Para-para Karena Ini Sistem Rambatan Para-para Seluruh Tunas air Kita Biarkan Contohnya Seperti Ini Tunas air Yang Tertinggal Kita Buang Ini Tunas air Tertinggal Kita Buang Sama Jadi Kita Pelihara Yang Pertumbuhannya Bagus Buang Ini Kita Pelihara Buang Ini Bagus Kita Pelihara Bagus Juga Pelihara Ini Jelek Kita Buang Ini Jelek Juga Kita Buang Nah Setelah Panjangnya Ini 2 meter Karena Sekunder Ini Single Gordon Jadi Ini Menggunakan Primer Yang Kita Belokkan Kemudian Kita Sebut Sekunder Atau Single Gordon Setelah Sampai 2 meter Ujungnya Saya Hentikan Di Sini Nah Tujuannya Apa Supaya Pertumbuhan Terhenti Di Sini Dan Berpindah Ke Tunas Tunas Air Yang Masih Ada Pucuknya Ini Karena Anggur Itu Adalah Tanaman Dominasi Apikel Yang Pertumbuhannya Selalu Dipucuk-pucuk Di titik Tumbuh Yang Masih Aktif Jadi Ini Nanti Akan Terbentuk Cabang Tersier Yang Kita Buat Dari Tunas Tunas Air Seperti Ini Ini Contohnya Yang Sudah Hampir Jadi Sama Ini Primer Dari Bawah Maik Ke Atas Tunas Air Kita Buang Tetapi Daun Daun Tidak Kita Buang Jadi Daun Ini Akan Mengering Ketika Tua Akan Jatuh Sendiri Dan Batang Berubah Menjadi Coklat Setelah Sampai Para-para Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Di Awal Seluruh Tunas Air Kita Pelihara Lalu Kita Akan Menyeleksi Tunas Air Yang Pertumbuh Hanya Stuck Atau Terlambat Tumbuh Seperti Ini Kita Buang Ini Sama Ini Aktif Kita Biarkan Aktif Nah Jadinya Seperti Ini Ini Yang Akan Kita Jadikan Cabang Cabang Sekunder Dari Tunas Tunas Air Ini Sama Seperti Ini Dan Pohon Ini Hingga Saat Ini Sudah Kurang Lebih Dua Bulan Kita Hentikan Pemupuan Kimianya Jadi Kita Hanya Menggunakan POC Dari Urin Kelinci Untuk Dikocorkan Di Sekitar Perakaran Dan Penyemprotan PSB Untuk Daunnya Dan Saya Akan Mencoba Membuahkan Anggur Tanpa Pupuk Generatif Atau Tanpa Pupuk Kimia Saya Akan Menggunakan POC Dari Urin Kelinci Dan PSB Saja Nanti Kita Lihat Hasilnya Kalau Ini Berhasil Dan Bagus Artinya Kita Bisa Menghemat Biaya Pemupukan Kalau Begini Saja Bisa Tentunya Kita Lebih Hemat Tanpa Harus Menggunakan Pupuk Kimia Seperti Yang Selama Ini Saya Terapkan Di Kebun Yang Lain Di Kebun Yang Lain Tetap Saya Menggunakan Pupuk Kimia Untuk Pembuahnya Atau Pupuk Generatif Seperti MKP KNU3 Dan Boron Tetapi Di Kebun Soskrip Lokasi Dua Ini Saya Mencoba Tidak Menggunakan Itu Sekaligus Ini Untuk Eksperimen Dan Jika Berhasil Kawan Kawan Bisa Mencontohnya Nah Seperti Ini Ini Nantinya Pembuahan Tidak Akan Sama Ini Batangnya Sudah Mengelupas Pembelahan Sel Terjadi Dan Pertumbuhannya Sangat Vigor Mesipun Tanpa Menggunakan Bubuk Kimia Ini Sudah Mulai Terbentuk Bahkan Ini Sudah Kita Pangkas Untuk Kita Buahkan Jadi Cabangnya Sudah Seukuran Pensil Kita Pangkas Untuk Kita Buahkan Jadi Untuk Pembuahan Pertamanya Nanti Tidak Serentak Di Pohon Ini Tujuan Pemangkasan Cabang Tersiar Ini Karena Ini Sudah Terlalu Vigor Dan Terlalu Besar Biar Dia Berbuah Duluan Kemudian Sekaligus Untuk Menghambat Pertumbuhan Di Sini Supaya Berpindah Ke Tunas Air Yang Masih Tertinggal Ini Begitu Sangat Bagus Ini Daunnya Tanpa Greenhouse Untuk Pengaplikasian Fungisida Kita Tetap Rutin Satu Minggu Sekali Jadi Di Tempat Seperti Ini Kita Aplikasikan Fungisida Dan Insektisida Rutin Seminggu Sekali Karena Curah Hujan Masih Cukup Tinggi Kalau Tidak Kita Rawat Secara Rutin Dapat Dipastikan Tanaman Ini Akan Terserang Jamur Jadi Kita Harus Rambatkan Seperti Ini Sekian Dulu Karena Ini Memasuki Azar Mahrib Update Dari Kebun Joschrap Lokasi 2 Semoga Video Ini Menginspirasi Dan Bermanfaat Serta Menambah Semangat Kawan-kawan Yang Menanam Anggur Di Tempat Terbuka Di Musim Hujan Contohnya Ini Ini Pun Masih Tetap Bagus Meskipun Tanpa Naungan Atap UV Yang Terpenting Adalah Kebutuhan Nutrisi Kita Berikan Kita Cukupi Kemudian Perawatan Rutin Kita Lakukan Sekian Dulu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembun Joschrap Nursery Lokasi 2 Muhammad Tui Kamudai Kamudai Turin Farah Gruppang Diager Diu O seams